Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya, selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita Roh Kudus, melimpah di dalam hati dan kehidupan saudara semua, sebelum kita mendengarkan Renungan Firman Tuhan. Marilah sama-sama kita berdoa, Bapak kami di dalam kerajaan sorga, Bapak yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapak. Oleh karena perlindunganmu di sepanjang malam hingga pagi hari ini, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini Bapak, kami mau mendengarkan firmanmu, berbicara lah ya Bapak, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firmanmu, dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin. Sahabat Suara Kasih, pembacaan Alkitab kita hari ini, terambil dari 1 Korintus 6 ayat yang ke 1 sampai 8. 1 Korintus 6 ayat 1 sampai 8. Apakah ada seorang di antara kamu, yang jika berselisih dengan orang lain, berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar, dan bukan pada orang-orang kudus? Atau tidak tahukah kamu, bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia, dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup, untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidak tahukah kamu, bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat, jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari, sekalipun demikian. Jika kamu harus mengurus perkara-perkara biasa, kamu menyerahkan urusan itu, kepada mereka yang tidak berarti dalam jemaat. Hal ini ku katakan untuk memalukan kamu, tidak adakah seorang di antara kamu yang berhikmat, yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudara-saudaranya? Adakah saudara yang satu mencari keadilan, terhadap saudara yang lain, dan justru pada orang-orang yang tidak percaya, adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain, Telah merupakan kekalahan bagi kamu, mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan, mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan, dan kamu sendiri mendatangkan kerugian, dan hal itu kamu buat terhadap saudara-saudaramu, sahabat suara kasih. Ayat emas renungan kita hari ini adalah, 1 Korintus 6 ayat 2, Atau tidak tahukah kamu, bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia, dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup, untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Jadi, judul renungan kita hari ini adalah, Bekerja dengan Tuhan, ditulis oleh Jennifer Benson. Sahabat suara kasih, setelah menikmati sajian istimewa di rumah saya, setiap orang yang hadir dalam pesta kami, membuka bungkusan buah tangan mereka, yang berisi aneka jenis permen, mainan kecil, dan konfeti. Namun masih ada satu benda lagi, setiap orang mendapatkan sebuah mahkota kertas, kami semua tidak sabar untuk memakainya, lalu tersenyum geli melihat penampilan kami masing-masing, Untuk saat itu saja, kami merasa menjadi raja dan ratu, meskipun kerajaan kami hanyalah ruang makan yang berantakan, dan dikotori oleh sisa-sisa makan malam yang baru kami nikmati. Hal ini mengingatkan saya, pada janji Alkitab yang jarang saya pikirkan, Dalam kehidupan kekal mendatang, semua orang percaya akan memerintah bersama Tuhan Yesus. Rasul Paulus menyebutkan hal ini dalam 1 Korintus 6 ketika ia bertanya, Apakah kalian tidak tahu, bahwa umat Allah akan mengadili dunia ini? Paulus mengingatkan hak istimewa di masa mendatang itu, Karena ia ingin mengajak orang-orang percaya, Untuk menyelesaikan perselisihan mereka di dunia ini dengan damai, Saat itu ada orang-orang di jemaat Korintus, Yang memperkarakan dan menuntut satu sama lain di pengadilan, Sehingga reputasi orang percaya lainnya dalam komunitas mereka menjadi rusak. Sahabat suara kasih, Bagaimana roh kudus mempengaruhi ucapan, Dan tindakan kita ketika mengalami konflik, Bagaimana hal ini mempengaruhi orang lain di sekitar Anda? Marilah kita renungkan, Kita mampu menyelesaikan konflik dengan lebih baik, Ketika roh kudus menumbuhkan pengendalian diri, Kelemah lembutan, Dan kesabaran dalam diri kita, Ketika kelak Tuhan Yesus datang kembali, Dan menyelesaikan karya roh kudus dalam hidup kita, Kita pasti sudah siap melakukan peran final kita sebagai suatu kerajaan, Dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, Dan memerintah sebagai raja di bumi, Marilah berpegang pada janji tersebut, Yang berkilau cemerlang dalam kitab suci, Bagaikan berlian yang ditatahkan pada mahkota emas, Bapak, terima kasih untuk masa depan cemerlang, Yang kami miliki bersamamu, Tolonglah kami untuk berharap kepadamu, Ketika terasa sulit bagi kami untuk bekerja sama dengan orang lain, Amin, Tuhan Yesus memberkati, Sahabat suara kasih, Demikianlah renungan firman Tuhan, Pada pagi hari ini, Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, Dan sebelum kita, Memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, Marilah kita berdoa, Bapak kami yang di sorga, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Terima kasih Bapak, Karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami, Kami juga bersyukur Bapak, Untuk pertolonganmu, Penyertaanmu, Dan atas berkatmu di dalam kehidupan kami, Kami berbahagia dan bersyukur Bapak, Untuk kebaikanmu di pagi hari ini, Tak berkesudahan kasih setiamu, Tak habis-habisnya rahmatmu, Selalu baru setiap pagi, Besar kesetiaanmu di dalam hidup kami, Terima kasih untuk firmanmu, Pada pagi hari ini ya Bapak, Kami mau belajar dan terus belajar tentang firmanmu, Firmanmu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami, Firmanmu yang mengubahkan kehidupan kami, Kami mau berjalan bersama dengan Engkau, Di sepanjang kehidupan kami Bapak, Agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini, Terima kasih Bapak, Buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan, Kami mau memakai kehidupan kami, Untuk hormat dan kemuliaan namamu, Segala pergumulan dan masalah hidup kami, Kami serahkan di dalam tanganmu, Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami, Kami hanya berharap kepadamu, Bapak, Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, Yang sudah mendengarkan renungan firmanmu pada pagi hari ini, Yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, Pergumulan masalah, Kebutuhan ekonomi, Kiranya Engkau yang jamah, Sembuhkan dan pulihkan, Berkati juga perekonomian mereka, Serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah, Yang mereka sedang hadapi, Dan ajarlah kami Bapak, Untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya, Kepada Tuhan Yesus, Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, Keluarga kami, Dan sanak saudara kami, Daerah tempat tinggal kami, Bangsa dan negara kami, Pemerintah-pemerintah kami, Biarlah semuanya dalam perlindunganmu Bapak, Dan jadilah sesuai dengan kehendakmu yang terbaik, Di dalam kehidupan kami, Dan pada pagi hari ini ya Bapak, Kami mau berterima kasih, Buat perlindunganmu di sepanjang malam yang telah kami lewati, Pagi hari ini, Kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya, Kami yakin dan percaya, Perlindunganmu tetap ada di dalam hidup kami, Dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini, Terima kasih Bapak, Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kami berdoa, Amin